Dan kita ingin, Bapak sekalian, Jakarta jadi kota di mana kita tuan rumah di kota kita sendiri. Jangan sampai kita kayak penonton di kota kita sendiri. Untuk pertama kalinya perhelatan akbar Lebaran Betawi digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat selama tiga hari berturut-turut, mulai dari Jumat 19 Juli 2019 hingga Minggu 21 Juli 2019. Diketahui acara yang diketuai oleh Haji Abraham Lunggana atau yang akrab di Sapa Haji Lulung itu telah diselenggarakan pada tahun 2011 silam. Biasanya acara rutin tahunan itu hanya digelar di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan. Dalam acara akbar itu bermacam acara dan setan tersedia di Monas, mulai dari pentas pesenian daerah hingga festival makanan Betawi. Anemo masyarakat Jakarta pun begitu besar. Saat sambutan di acara puncak, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, Lebaran Betawi ini adalah ajang silaturahmi warga Jakarta, baik untuk warga Jakarta asli maupun warga pendatang. Dan Alhamdulillah melewat kegiatan Lebaran Betawi ini persatuan diantara kita, silaturahmi diantara kita, kita jaga. Persatuan adalah hasil kerja kita, bersatu adalah hasil ikhtiar. Karena itu ikhtiar ini harus terus-menerus kita jalankan. Dan saya ingin garisbawahi tadi yang sudah disampaikan, bahwa pesan tema tahun ini sangat relevan. Insya Allah Jakarta menjadi simbol bagi persatuan kita di seluruh Indonesia. Anies pun berharap dengan adanya perhelatan akbar ini, warga DKI Jakarta senantiasa melestarikan dan mengembangkan budaya asli Jakarta, yaitu budaya Betawi. Dan kita ingin, Bapak sekalian, Jakarta jadi kota di mana kita tuan rumah di kota kita sendiri. Jangan sampai kita kayak penonton di kota kita sendiri. Tidak boleh kita merasa seperti orang asing di tanah kita sendiri. Ini tanah kita, ini air kita, dan ini adalah tanah air kita. Karena itu, semua yang menjadi tradisi ditumbuhkan, dikembangkan, bukan hanya dilestarikan. Saya ulang ya, kebudayaan bukan hanya dilestarikan, nanti dia jadi bahan, dari barang kuno yang dilestarikan. Kebudayaan harus dikembangkan. Ilham Akbar, Muslim Choice TV